Halo guys Balik lagi di channel gue Di Pompuy channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabar kalian Mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita Dan digampangkan urusan kita Serta mudah-mudahan Apa yang kita inginkan Selalu dikabul oleh Allah Amin ya Rabbul Alamin Allah mahasuali ala serina Muhammad Wa ala ala serina Muhammad Guys Guys Di motor kalian pernah ngalamin gak Ini kemarin gue pake Gue pake Turing guys Turing Family gathering ke puncak guys Nah ini pas turunan itu Ketika gue rem Setang ini Tidak bisa dikendalikan guys Ya Setang gue ini Tidak bisa dikendalikan guys Gak tau gue Kenapa Kenapa-kenapanya Gue gak tau Cuman pas direm sama gue tuh Apa ya Itu tidak bisa berbelok gitu Jadi kayak ngunci gitu guys Pas gue liat Kampas remnya Itu Abis guys Ya Kampas remnya itu abis guys Ini kalo Kalo disini Lagi begini ini enteng guys Tapi pas Pas direm Itu tiba-tiba Ngunci Gak bisa bergerak ke kanan Dan ke kiri guys Dan susah dikendalikan Itu gue ngeri banget Kemarin guys Karena bawa anak dan istri Ya kan Anak dua Jadi berempat Di motor ya guys Ini gak bisa dikendalikan Gue liat Kampas Kampas rem Ternyata abis Ya Kapas rem abis Ini Menurut gue Masih Layak sih Masih layak pakai Ini guys Ya Kita tahu Apa kita cari tahu Penyebabnya apa ini guys Ya Penyebabnya apa Kalau udah Ini berat banget guys Ya Ini gue cuman Tambah racer doang Nanti gue coba Minta Cek Komstir Kalau cek Apa komstir Ini aman gitu guys Gak ada masalah Tapi pas dipakai Di rem Itu bermasalah Mungkin ada yang sama Nanti kita cari tahu guys Ini gue mau Cari bengkel Cari bengkel ya Kalau gue sendiri Gimana ya Kalau itu gue Gak ada alat-alat ya Jadi kita langsung ke bengkel Aja guys Oke jadi ikutin terus Perjalanan gue Kita cari tahu Sama-sama Apa penyebabnya Mungkin ada yang sama Ini juga kan Kalau Dilepas tanggungnya Begini-begini ya Ingat gak Ya gak Nah itu Udah gue Ketap Pangan tetap kiri Itu masih Saja guys Kalau dari Segi begini Ini agak Kesini ya guys Agak kesini Jadi harusnya Kesini Gitu guys Ya gak Gitu Jadi kita harus cari tahu Apakah kurang ban Eh Kurang tekanan angin ban Kempes Atau apa Ya kemarin sih Gue kempesin lagi Supaya biar agak Enakan lagi Gitu lah Tetap saja Dan ganti Peganti Kampas rem Juga sama aja Masih seperti itu Jadi kita Fokuskan ke Komstir Kali ini Gue Pemikiran gue Di komstir Gitu guys Jadi Kita Lihat dulu Kita cek dulu Di Di apa namanya Di bengkel Apakah komstirnya Sudah bermasalah Atau tidak Atau ganti baru Atau bisa di Setel-setel ulang Oke Gitu saja Jadi ikuti terus Perjalan gue Jangan lupa like Dan subscribe Serta share Semoga bermanfaat Untuk kalian Oke kita sama-sama Cari tahu ya Guys Yuk kita cari tahu Guys ini udah Gue ganti Komstirnya guys Nih gak tahu nih ADP emang Setangnya kayak gimana Tadi ada drama-drama dulu guys Drama udah dicopot Ganti komstir Ternyata Tidak nyala-nyala guys Jadi Gak bisa di stutter Bunyi dengung Juga gak bisa bunyi Kunci kontak Dionin Ternyata Itu guys Lambang 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 mil Disini Lambang mil Dan kunci Langsung mati Anggap aja Kayak kunci kita Kita matiin Padahal nyala ini Dicotternya Gak bisa di stutter Sama sekali Udah dicek semuanya Udah dicek semuanya Ternyata Cuma Apa guys Cuma soketnya kurang tekan Soket Keylessnya guys Kurang tekan Gitu dia guys Akhirnya sudah sembuh Udah Tadi gue cuman itu doang Dan service Sepiti Ganti komstir Udah gitu aja guys Jadi Buat kalian yang Sama Seperti gue Sama seperti gue Mengalaminya Yang tadi Di awal Gue sebutin tadi itu Yang tadi di awal Gue sebutin Kalian bisa guys Cek komstir kalian Oke Sampai sini dulu Jangan lupa bahagia Jangan lupa berbuat baik Dan jangan lupa sayang Keluarga Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax ell